Dia ada beberapa nanti, untuk memanas keuangan, untuk memanas bahan-bahan seperti obat, untuk kekstil, untuk gula, selain untuk uap. Kalau itu dia tidak perlu tekanan, hanya panasnya yang diambil. Sedangkan untuk pembangkit, bukan hanya panas, juga perlu tekanan. Makanya dia, kalau untuk industri gula, kimia atau tekstil, atau pemanas rumah, dia tidak perlu lagi nanti direkter lagi. Karena bagi dia yang panas. Biasanya dia tidak bisa terlalu jauh. Kalau panas terjauh, nanti dia kemurung dingin. Walaupun pakai isolasi, tetap saja dia lama akan dingin. Jadi dia, pemanasnya tidak terlalu jauh dari sumber. Sedangkan untuk pembangkitnya yang terlalu kering, kalau panas, sebenarnya bukan panas. Yang diperlukan dia adalah tekanannya. Tapi untuk mendapatkan tekanannya, harus lewat panas. Ini dia menggunakan boiler. Sekarang juga, untuk boiler ini, pemanas ini, ini juga ada juga untuk seperti pabrik mie. Ini juga ada. Ini instan ya. Biasanya pakai boiler juga. Makanya dia, tuku-tuku ini bekerja 24 jam. Karena dia untuk boiler itu kan lama aktifnya. Tidak bisa air kita panaskan langsung menguat. Berwaktu lama. Jadi dia kerjanya 24 jam. Kalau di industri, itu ada pabrik-pabrik yang menggunakan boiler. Berarti dia, pegawainya yang pakai safe. Jadi tidak seperti diesel, ini panas. Kalau itu akan menggunakan listrik. Bisa lebih cepat. Tapi kan sangat mahal. Bolehnya kencang. Bolehnya seperti kettle. Kita untuk memasak air. Tekanan itu yang digunakan. Jadi ini secara keseluruhan. Berarti dia syaratnya keamanan. Karena nanti orang ada yang bekerja di tegiat. Karena nanti keboiler itu dekat dengan tuku. Kemalian ada keamanan tuku. Ini dia keamanan boilernya. Kemudian mudah diakses. Karena nanti dia juga ada perbaikan. Ada pembersihan. Karena nanti dibakar dengan bahan bakar padat. Tadi walaupun dia berbuka gas, itu pasti dia tidak ada kotoran. Itu ada kotorannya. Nanti akan mengurangi pemanasan. Sehingga bahan bakar panas, tapi akhirnya tidak terlalu panas. Jadi kapasitas ini adalah untuk menunjukkan berapa nanti kapasitas yang ditunjukkan untuk turbin yang akan menggerakkan generator. Ini dia. Jadi untuk ujungnya dulu. Generatornya, berapa dayanya? Nah, pasti harus daya porbin lebih besar. Tidak ada energi yang bisa 100%. Pasti ada ruginya. Katakan 1 megawatt. Katakan 100 kilowatt. Ini ruginya harus di atas 100. Dan kapasitas. Sebenarnya juga di atas. Karena pasti dalam perjalanannya ada yang lagi rugi. Tidak akan 100%. Pak, maaf saya, Pak. Untuk bahan weed boiler itu, dia pakai besi biasa? Iya, nanti dia ada. Kalau dilangsung kena tungku, itu dia harusnya besinya yang tahan korosi. Nanti ada beberapa nanti. Nanti ada juga yang kayak tabung-tabung kecil-kecil. Jadi bukan seperti itu. Kalau dia kan kadang, Pak, kenal panas. Iya, itu kan dia. Otomatisnya. Korosi kan? Korosi kan? Karena laku. Kultura kan mudah korosi. Besinya tuh, khusus dia makanya tadi nih. Masalah keamanan tadi di atas ini. Itu materialnya ya. Material boleh itu harus dari besi yang material. Harus besi ya dari metal ya. Supaya kan mudah dia menularkan panas kan. Kalau hanya tahan itu ya tanpa metal ya banyak tahan. Tapi kan penyaluran panasnya susah. Padahal kita panas itu yang kita gunakan. Nah, bahan-bahan metal itu mudah menyalurkan panas. Tapi dia juga mudah korosi kan. Nanti dia khusus. Bahan itu, terutama yang kena api. Nanti ada syaratnya. Yang kena api itu tidak boleh ada sambungan. Karena dia banyak panas kan. Itu bukan sambungan. Ini materialnya khusus untuk yang tahan api. Tapi gimana pun, itu kan pasti umur ada ya. Pasti ada. Gimana pun semuanya material, nanti dibakar terus kan. Makanya nanti ada. Itu yang antara tempat air sama yang dipisah. Nanti ada beberapa. Supaya nanti waktu perbaikannya tidak semua. Bola diperbaiki. Hanya bagian yang kena panas saja yang diperbaiki. Nanti ada di bawah nanti. Spesiesi tadi. Pertama ini keamanan itu material ya. Harus aman. Sudah muda. Meledak. Sudah muda. Bocor. Tapi materialnya yang tahan terhadap api itu, dia tidak mudah korosi. Tidak mudah ya. Tidak. Yang pasti dia nanti lama-lama juga akan korosi. Makanya ada maintenance nanti. Supaya mudah diakses ini. Itu maintenance. Untuk perbaikan. Untuk pemeliharaan. Harus mudah diakses. Biasanya dia gimana pun baiknya material, pasti dia tidak akan pernah rusak. Dikinan manusia itu pasti ada rusaknya. Ini pesensi itu tadi. Diharapkan kan. Diharapkan panas itu sebanyak mungkin langsung kepada boiler. Tapi kenyataannya kan tidak. Ada tungku. Tungku itu pasti ada dindingnya segala macam. Pasti ada segunginya. Makanya nanti dari energi yang dibakar, bahan bakarnya tadi kan bahan batu bara. Kalau batu bara dibakar sampai nanti yang dihasilkan listrik itu, presentasinya cukup kecil. Tidak panjang hilang. Hilang dari tumpu dulu. Jadi asap, jadi abu. Kemudian di boilernya sendiri. Tidak 100% juga. Bahan bakar itu material itu harus. Nanti ada beberapa. Gimana supaya boiler itu nyaman, tetapi bagian yang terbakar itu akan mudah. Mudah diperbaiki. Tidak selalaseluruhan. Jadi macam-macam boleh, nanti akan kita bahas. Jadi biaya awal ini tidak bisa relatif. Karena kalau biaya rendah, maksudnya materialnya tidak bagus. Tidak mungkin kita dapat biaya murah yang material bagus. Semakin bagus biayanya. Ini secara keseluruhan. Ada hal-hal yang bisa murah. Tapi yang kualitas bagus seperti yang kena api tadi, itu tidak bisa mungkin. Kita dapat yang murah. Kalau murah, berarti kualitasnya rendah dan tidak. Akan sering rusak. Dan ujung-ujungnya juga mahal. Sering diganti, mahal. Ini secara keseluruhannya. Jadi bukan boleh. Sama-sama yang kena api, tidak mungkin. Kalau kita dapat biaya yang murah, karena kalau biaya yang murah, berarti material mesti kualitasnya rendah. Mungkin kita dapat kualitas yang bagus, gue murah dan tahan. Seperti dia harga menentukan kualitas. Tapi ada yang bagian-bagiannya tidak langsung kena. Tidak perlu terlalu bagus. Tidak ada persambungan yang langsung kena api. Ini kan sebagus apapun yang last apa itu, kena api lama-lama juga tanpa rusak. Makanya dia kena api itu yang paling tinggi dia. Tapi tidak mungkin juga boiler itu tanpa sambungan. Mungkin. Makanya yang kena api langsung juga. Kemudian ini, maksudnya agak cepat. Namanya boiler tidak mungkin cepat setar. Makanya kenapanya dia tidak diinginkan untuk beban puncak. Itu beban dasar. Karena dia berkuat lama. Karena boiler itu bekerja untuk 4 jam. Boiler-boiler yang ini saja, yang untuk tampil-pampil mie, yang untuk tampil makanan, itu dia untuk 4 jam. Kenapa lama mendapatkan uapnya. Apalagi untuk nanti listrik. Dia bukan hanya menguap saja. Dia panas yang tekanannya tinggi. Akhirnya tergantung dari kapasitasnya berapa uap yang dihasilkan. Dalam persatuan waktu. 3 jam per bahan bakar. Ini dia jumlah bahan bakar tadi. Sekian dapat berapa uap. Dari kalori bahan bakar tidak bisa kita menggantar kalori. Kenapa? Ada yang hilang. Ada yang diagu, ada yang memanaskan binding tungku, segala macam. Tidak 100% ke boiler. Kemudian juga, luas permukaannya. Semakin luas permukaan boiler tadi, dikena panas akan cepat. Tapi kita tidak mungkin juga bikin seluas-luasnya. Tidak efektif. Bikin tingginya rendah saja. Cuman luasannya panjang. Tungkuan itu tidak efektif. Cepat dia. Kita rebus air saja. Umpamanya, yang tempat rebuskan kita itu lebar. Sama satu liter. Yang satu kecil. Sehingga dia airnya lebih tinggi ke atas. Yang satu datar. Itu pastinya. Kalau tungkunya rata, itu nanti pasti yang lebih rendah, yang lebih lebar itu akan cepat muap. Tapi kan tungkunya besar banget. Itu tidak efektif untuk pembuatan tungku. Jadi cari efektif dari tungku, efektif dari boiler. Itu ke tengahannya. Jadi kita tidak bisa mengambil yang untungnya saja. Secara gerus umum, ada boiler itu ada dua untuk pembakarannya. Untuk tabung air dan tabung api. Tabung air artinya, apinya dibawa. Tabungnya tidak masuk api. Air saja. Nah tabung api, tabungnya ada double ini. Kalau tabung api. Karena nanti dia, pertama dia akan tumbuh tabungnya untuk nampung air. Kemudian di dalam air itu lewat lagi tabung. Tapi tabungnya itu, di dalamnya dimasukin api panas. Berpegas sebenarnya. Masuk kebakar. Ada dua. Ada juga gabungan. Biasanya ada yang gabungan. Nah, yang air ini lebih aman daripada yang api. Kalau api itu kan mudah-mudah. Jadi kita lihat juga videonya nanti. Tambung air, dia eksikulasi. Panasnya. Nanti kita ambil langsung ini. Api itu biayanya lebih rendah. Tapi dia resikonya lebih tinggi. Kalau api, panasnya lewat tabung. Nanti kita lihat simulasinya supaya, videonya supaya lebih rendah. Tapi kalau tabung air, ya sama. Kayak kita mendorong tuku biasa saja. Tapi biasanya ada gabungan. Contohnya ini. Ini bentuknya berbentuk horizontal atau nanti berbentuk vertikal. Kalau yang bergerak, biasanya horizontal. Tapi ada juga yang diam itu horizontal. Kalau biasanya itu dia yang tabung api. Bentuknya. Kemudian ini ada bentuknya. Ini ada yang lokomotif. Ini lokomotifnya bergerak. Sekarang kalau untuk yang lokomotif itu biasanya hanya sekarang untuk kapal. Tapi dia bahan bakarnya bukan menggunakan batang barang. Ini menggunakan gas. Di uap juga. Kapal-kapal besar itu ya. Kapal besar itu. Dia menggunakan gabungan biasanya. Uap dan gas. Kalau uap ini tenaganya besar. Tapi dia tidak menggunakan batang barang. Biasanya gabungan. Ini ada yang tabung vertikal. Ada yang horizontal tadi ya. Ini kita lihatin. Kemudian keuntungan api itu tadi ya. Rendah tadi ya. Ini cepat. Cepat ini ya. Cuma nanti ukurannya lebih kecil ya. Makanya kompres. Itu daya yang lebih kecil. Karena untuk membuat tabung api bersatu rusak. Makanya dia biasanya tabung air ya. Tapi biasanya gabungan. Karena nanti dari tungku itu kan sayang. Itu langsung dibuang ke cerobong. Nanti masuk. Ini ya sama aja ya kemarin ya. Nah ini dia. Ini ada yang mirip. Ini yang naiknya nanti secara ini. Ini yang apa namanya. Air yang dingin akan turun. Yang panas akan naik. Ini yang mirip. Kalau terseor horizontal udah dia diam ya. Kalau ini dia airnya sirkulasi. Kemudian aplikasinya tadi tetap ya. Ini yang untuk pemakai listrik. Untuk pemanas ruangan. Atau untuk industri tadi ya. Ini dia yang diam. Ada yang mobile ya. Jadi marine sama lokomotif. Lokomotif sekarang gak ada ya. Yang biasanya kapal. Itu kapal-kapal besar. Itu pun tidak 100% ruat. Jadi biasanya gabungan. Tapi dia baru juga berat. Video bahan bakarnya jangan kita bandingkan. Seperti TETU ya. TETU Ustri kan kebanyakan batu bara. Kenapa kan murah. Sedangkan kapal itu kan. Dia. Kalau digunakan batu bara. Boros tempat. Dan tempat sama nanti dia sebagian besar. Ambilannya untuk bahan bakarnya. Kalau nanti zaman dulu nih. Lokomotif kereta itu. Satu gerbong itu adalah untuk bahan bakar. Itu kan rugi kan. Berbandingkan dengan gas. Dengan batu bara. Dengan minyak itu jauh lebih sedikit. Bandingkan sekarang. Apa namanya. Ya sekarang yang diesel aja itu. Yang diesel. Itu kan juga satu lokomotif. Satu gerbong itu untuk lokomotif kan. Untuk ininya. Itu dieselnya. Kemudian itu kereta antar pulau. Antar neerah ya. Bukan yang komuter lain. Itu dia. Satu gerbong itu untuk. Di lokomotifnya untuk pembangkit dieselnya. Nah kalau untuk uap. Satunya untuk. Sudah satu. Seperti diesel tadi ya. Bahan bakarnya. Satunya untuk bahan bakarnya. Nah kalau yang diesel kan tidak bahan bakar. Dari situ langsung. Nah kapal yang ini dia. Bukan minyak. Lokomotif. Bukan batu bara. Kalau dari seri harga. Jauh batu bara. Bukan murah daripada minyak dan gilas. Tetapi. Kalau ini kan bergerak. Dia mau mengangkut barang lain. Dia juga mengangkut bahan bakarnya yang sangat berat kan. Karena tidak cocok. Untuk batu bara. Tapi kalau yang stasional tadi ya. Dia diam. Berapapun besarnya tidak ada masalah kan. Karena tidak akan di. Bukan dia yang menahan. Bebannya dia nahan. Enggak. Kalau ini kan dia bebannya dia membawa. Tanya dia menggunakan gap. Kemudian. Ini sekulasi. Ini ada yang pakai alami. Ini yang tadi alami. Tadi ada. Seperti ini ya pakai pompa ya. Kemudian ini. Tekan uapnya. Ini tergantung kebutuhan tadi. Karena rendah itu seperti yang diambil panasnya. Bukan tekanannya. Sekarang tekanan menengah tinggi ini baru untuk pembangkit listrik. Karena rendah. Dia tidak perlu panas. Tidak perlu tekanan. Yang penting bagi dia adalah panasnya. Nanti untuk mengeringkan ya. Nah ini yang kita bahas. Ini yang kita bahas. Yang ini. Nah ini yang pertama. Bolar kokron. Nah ini dia. Sebenarnya gabungan api dan air tadi. Ini ya. Ini saya lihat. Ini ya. Kalau yang di bawah tungku di bawah. Di atasnya bola. Ini tabung air. Tetapi dari api ini. Untuk masuk ke cerobong asap. Dimasuki lagi. Bahkan sayang ini. Kalau langsung di sini. Ini kata pembuangan di sini. Masuk ke sini langsung. Rugi kan. Ini sangat panas. Tapi panas di sini itu dimasukin ke pipa-pipa yang lebih kecil. Masuk lagi dalam airnya. Nah inilah. Ini sebenarnya ada tabung api. Sedangkan secara keseluruhannya dia ada tabung air yang besar. Nah ini kenapa? Sampai di sini kan lebih dingin daripada dirangsung. Terkena air ya. Terkena air daripada dirangsung. Sehingga di sini dia ada dua pemanas. Pertama pemanas tabung air. Dan ini airnya di atas. Pembakar di bawah. Kemudian ini apinya masih di wakti. Ini yang krokron. Sehingga nanti bagian atasnya ini luar. Nah ini saya lihatin kerjanya dari ini lewat video saja. Sama dengan gambar tadi. Ini bergerak supaya lebih mudah. Kalau nggak ada ini, ini tabung air. Tidak ada pipa yang masuk ke dalam boiler. Tapi tidak bisa juga kita buat. Ini tabung api murid tidak. Karena dia dua. Ini apinya di bawah, airnya di atas. Itu ada tabung air. Ini di dalamnya. Ini gabungan. Begitu juga dengan bahan bakar. Tidak semuanya batu bara. Ada gabungan batu bara gas. Sekarang ada banyak. Ini dia. Buka ada gabungan panas ke sini kan. Panas ada dua. Ini langsung panas-langsung. Ini panas lewat asap yang mau dibuang tadi. Sisa pemakaran. Ini ke atas. Ini menjadi panas, nanti menjadi uang. Ini yang keamanan tadi kan. Patatan api. Ini dari sini. Ini kemengininkan. Di sini juga ada selilingnya. Nanti ada pendingin. Nanti di seluruh kita bahas. Kita perlu panas tapi didinginkan juga. Ini dia. Ini dia ke uap. Ini dia. Baru uap. Kiasakan. Ini di sini ada. Ini untuk supaya gimana pun airnya bersih. Karena banyak punya airnya. Tetap saja ada kotorannya nanti. Nanti kotorannya dibuang. Pada saat ini panas. Karena saat mendidih kan. Kotoran dengan air itu kan. Akan tercampur ya. Mudah dibuang. Kalau dia dingin. Kotoran akan mengindap ke bawah kan. Tidak bisa dibuang. Nah pada saat mendidih ini. Masuknya berkurang air. Makanya ada masuknya di sini. Air masuk. Air masuk itu adalah air yang sudah dipanaskan. Panas ya. Kemudian dia adalah kalau yang pertama kali dia mulai di sini kan biasanya pemanas air di luar. Ini. Ini dimakan untuk pemanas air. Termasuk di luar dingin. Kemudian kalau setelah jalan, ini baru dari air kondensor nanti. Air kondensor itu kan. Kalau di sini kan air jadi uap. Penguapan namanya ya. Kondensasi. Kemudian uap menjadi air kondensor. Karena itu kondensasi ya. Pengumbunan. Kenapa? Kalau uapnya nggak dijadikan air ya. Dia akan menahan di situ kan. Dia dijadikan dingin dia. Jadi air pasti panas. Pasti makanya dimasukkan. Biasanya karena dia pakai pompa, dia sebelum ke sini juga dipanaskan. Ini kemarin abunya juga dibuang pada saat. Kalau tidak, numpuk abunya nih. Angin nggak masuk. Pemanasan akan berkurang. Abunya nggak meliput. Ini juga. Tapi kalau yang ini, pembuangan air kondensor ini tidak setiap saat. Setiap saat belum habis. Tapi yang abu ini juga. Numpuk dalam dunia, dia ambil. Tidak boleh sampai ini menumpuk. Ini baru ke sini asap. Ini ada filter nanti ya. Pembuangan asap. Di sini juga ada pintu. Kenapa fungsi pintu yang di sini? Ini adalah salah satu indikator nanti. Jika asap di sini semakin pekat, semakin hitam, berarti ini pembakaran ada masalah. Atau pembakarannya kurang bagus, tumpunya kurang bagus, atau ada yang tersumbat. Nah, apakah ini? Biasanya ini yang dibuang. Tapi ini harus diperbaiki di sini. Jadi semakin pekat di sini berarti ada masalah dengan tumpu. Tumpu itu harus diperbaiki. Atau ada penyaluran pintu pintu yang tertumbat. Makanya pintu, pintu di sini dibuang. kotak, asap namanya juga. Itu yang kokron. Gabungan sebenarnya, tapi sebagian besarnya dia berasal dari tabung air. Airnya yang banyak. Ini juga saja untuk pembangkit listrik. Tukup besar. Ini kita lanjutkan yang pentingnya tadi. Itu bentuk pertama. Itu mungkin agak cepat ya, karena sudah telah kita berapa-bapa kali ini. Seperti yang kokron tadi ya. Tunggunya di sini. Pembakaran di sini. Ambul ke bawah. Ini air yang tadi. Sama tadi kan. Ini balet tataan api. Keamanan ya. Ini dia level air tadi. Tunggunya level air. Tunggunya akan sedang air masuk. Tempat. Kenapa? Ini dibuang. Ini jadi uap. Nanti ada air yang takut. Di sini dia tekanan. Ini tekanan ini. Nanti akan ini kan dialirkan menuju turbin. Tapi sebelum turbin ya dipanaskan lagi. Sehingga nanti jika ini sudah disalurkan, kemudian tekanannya masih tinggi, ini nanti ada tabung pembuangan. Dia dibuang supaya nanti tekanannya tidak terlalu pusat. Tidak ada pembuangan. Benar itu rugi kan buang energi kita. Tapi itu perkeamanan. Nanti itu PLTA juga seperti itu. Untuk angin nanti ada apa ya. Tidak bisa kita cepat. Oh dengan mengurang ini susah. Beda dengan diesel ya. Diesel bisa. Dengan mengurang ini dia akan turun. Panasnya cepat lagi. Kalau ini diturunin nanti untuk naiknya lama. Alternatifnya ini dibuang. Kalau tekanan untuk turbin sudah maksimal, sedangkan tekanannya masih naik. Kenapa? Itu salah satu kelemahan dari pembakar bahan-bahan padat. Nanti tekanannya itu tidak 100% stabil. Jadi dia ada yang turun naik. Makanya tetap lagi buang. Buang energi sebenarnya. Tapi itu demi keamanan, bolehlah. Sedangkan tekanan di sini sudah cukup. Tegan di sini juga nanti ada katupnya juga. Karena pembakaran bahan-bahan padat itu, dia pengurusnya tinggi, turun di kiri. Makanya katupnya juga teratur untuk ke turbin. Sedangkan kebutuhan turbin harus sama. Karena nanti dayanya akan tetap. Kecuali nanti ada permintaan kena-kenaya. Berarti baru dia. Berjalan, dia harus tetap. Kalau tidak, nanti kinerator juga akan turun naik. Turun naik juga dayanya. Itu dia. Langsung kita masuk yang kedua. Ini kapasitasnya cukup besar. Mudah. Dari segi ini mudah. Kayak kerek saja tadi. Cuma di dalamnya ada pipa api yang lalu. Itu sebenarnya untuk tambahan saja sama. Daripada membazir, lalu keluar. Karena dia vertikal ke atas, maka luasannya lebih kecil. Kemudian bahan bakarnya. Sekala tubuh biasa, bahan bakarnya bisa apa saja yang tidak terbakar. Itu nanti kualitasnya berbeda-beda. Daya itu pasti berbeda. Itu kapasitas kecil. Efisiensinya 70-70%. Tergantung dari apakah bahan bakar atau minyak. Minyak lebih tinggi sedikit. Tapi lebih mahal harganya. Kemudian dosmenampangnya ini tadi. Yang kena ini tadi, kena api. Tadi yang ditawa. Ini kan dua dimensi. Dua dimensi kan ini ada luasannya. Dua dimensi kan ini akan semakin bagus. Tetapi tungkunya bahan bakarnya juga banyak. Barangnya akan lebih merata. Karena luas permukaan itu dengan panasnya sama, akan lebih cepat membuat. Ini sudah tadi. Indikator air, kartu pengaman tadi. Fitur-fitur daripada sebuah pun hukum pembuangan. Itu tadi air. Otoran ya. Ini untuk tingkat airnya berapa ketingginian. Tidak boleh dia terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, rugi kita uapnya. Sedikit. Terlalu rendah nanti ya sumbarnya sedikit kan. Tekanan uapnya akan rendah. Ini untuk membuang air kotoran dan air. Harus dalam keadaan malam. Lihat. Masih ada. Unsur-unsur garam di air tersebut. Makanya sekitar 5-6 jam itu akan dibuang beberapa menit. Jadi dalam sehari itu 4 kali pembuangannya. Saat dia airnya mendidih. Ini kontor air tadi. Kemudian ini kartu pengetot. Kalau terlalu rendah. Kemudian yang kedua, buah layar Lencesire. Lencesire itu dia bentuknya, kalau tadi dia ke atas, horizontal, vertikal. Dan dia sebagian besarnya adalah tabung air. Ada tabung apinya. pembuangan dari asapnya. Kemudian kalau Lencesire dia lebih horizontal. Dia tabung. Di dalamnya ada lagi tabung. Ini dari tiga gambar. Ini dari depannya atau belakang. Ini tabung besarnya yang tempat air. Kemudian ini pipa. Ini adalah tempat lewatnya api. Dan tungku. Yang berupa gas dia nanti. Jadi di dalam tabung ini ada tabung. Tidak ada tungku di bawahnya. Tungku di ujungnya. Dia horizontal. Datar. Ini dilihat dari samping kiri. Ini dilihat dari atas. Ini api. Ini air. Tengah-tengah. Air sekelilingnya. Tengah-tengah ke bawahnya. Tengah-tengah ke bawah. Tengah-tengah ke bawah. Tapi di dalam tabung. Ini dia. Tungkunya di ujung. Ini sama dengan tadi. Ada pembuangan air. Ini ada pembuangan asap. Kemudian kontrol air. Kemudian katut suapnya. Katut keamanan tadi. Kalau tekanan tinggi. Ini tak bisa dibuang. Ini aliran daripada gas. Api tadi yang tadi di dalam. Saya lihat juga ini untuk simulasi. Apa? Videonya. Biar kita lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kita tampilkan videonya untuk Di vertikal ya. Jadi butuh tempat yang lebih banyak. Cuman untuk maintenance-nya lebih mudah. Karena dia mendatar ya. Kalau tadi kan tinggi ke atas. Di sini tidak ada tungkun. Tungkunya di ujung sini aja. Ini bahan bakar masuk di sini. Ini. Saya ingin tersilai. Tersilai tunggu ya. Tersilai-tersilai. Dia tetap ya. Terkekanan rendah. Pembakaran internal di dalam. Tambung api tadi. Payah ke moeller. Cirkulasinya alami. Karena panasnya langsung keluar. Terunjuk. Tekanannya sampai 6-8. Rata-rata produksi uapnya adalah 9.000 kg per jam. Itu terkaitan dengan besarnya tentu ya. Rata-rata. Cara kerja. Fungsisinya benar tadi. Tadi kan 70-75. Ini 50-70. Jadi meternya ini. Untuk di dalamnya itu 2-3 meter. Tabung apinya ya. Sedangkan yang untuk yang besarnya itu itu 7-7 meter. Besar kan itu. Ini panjangnya ya. 2-3 meter. Panjangnya 7-7 meter. Besarnya itu panjang yang luar ya. Ini sama dari tadi kan. Surget. Leber tinggal air. Ini yang tadi kan di bawah ya. Tintu pemasukan bahan bakarnya. Kemudian ini. Ini pembuangan abunya. Ini untuk katuk. Pencahkan katuk. Ini agar-agar ya. Kayak lucu. Ini. Tadi belum apa-apa tadi. Untuk pembuang air. Ini menarik secara kesulitan ya. Ini katuk. Top. Ini pembuangan asap. Nah ini yang selender tadi. Ini keamanan tadi ya. Kalau tekanan berubah. Sudah dibuang nih. Sudah disalurkan. Tapi masih. Ini dibuang. Ini nanti di bagian sesamanya ada lagi. Dilihat juga dari atas. Ini dia. Kalau dia. Di sini dia akan perpanas. Ini kan. Kalau apa. Tekanan yang panasnya kan. Mencari tekan yang lebih tinggi. Ini kan rendah. Tinggi tekanan sini. Ini lebih rendah. Tinggi. Ali ke sini. Kalau misalnya panas. Makanya dari bahan metal kan. Sehingga air lama-lama akan panas. Dilihat dari atas. Dilihat kebun. Api. Tidak ada yang air. Apinya di dalam. Jadi gas. Dilihat gas. Dilihat panas. Sama dengan tadi. Kebatalkan. Ini dia kirakannya. Tapi akan membakar. Ini bahan bakar. Bahan bakarnya tidak perlu seperti. Apa tadi namanya. Disemprot ya. Bahan bakarnya lebih kasar. Tapi dari samping. Tidak ada yang panas. Sehingga dia akan menyebabkan. Panas terlalu lama akan jadi keluar. Di sini sebenarnya. Sudah didinginkan. Asalnya sebab air sebenarnya. Jadi ke sini dia tidak keluar lagi. Langsung keluar. Tapi di sini tetap. Makanya cukup tinggi. Sebenarnya ini tidak perlu menutup. Aliran gas. Panas. Menyebabkan metal tadi. Yang bergerak juga horizontal. Yang bergerak juga horizontal. Mungkin dia vertikal. Yang bergerak juga. Yang bergerak juga. Yang bergerak juga. Ini dari ujung. Aku punya apinya. Dari depan. Dari depan. Tunggu ya. Dan ini dari buah. Tunggu ya. Nah ini tadi. Anti-pramping ini adalah. Anti seperti namanya. Karat lah ya. Ini gimana pun. Bahan bakar ini. Dari anti-karat. Bahannya. Bahannya gimana Pak? Bersingatnya. Anti-karat. Ini kena api. Cuma kan di luarnya air ya. Ini gak amannya ya. Di luarnya air langsung. Walaupun terdiledakkan ya. Di dalam air. Ini ledaknya ya. Di dalam air. Ini dia. Tipanya itu adalah. Anti-pramping ini adalah anti-karat ya. Di lapas akibatnya. Ini kan dipakar nih. Ini. Karena gas sebenarnya ya. Gas kering yang dipakar. Itu cara kerja secara umumnya ya. Kata pembuangan kotoran-kotoran air. Jadi ada tempat pemasukan air kan. Dia selalu. Pasti airnya berkurang. Karena pertama jadi gas. Ini beberapa jam sekali dibuang beberapa menit. Pasti ada kurang. Walaupun tidak sebanyak gas ya. Airnya berkurangnya beberapa menit. Dalam lima atau enam jam. Jadi nanti jika ada kotoran. Ini ya. Dia super desain. Ini simpel. Tapi tidak sesimpel yang tadi. Ini memasukkan tabung dan tabung itu tidak mudah. Operasinya mudah ya. Karena kumpunya tidak simpel ya. Mudah untuk penempatannya dan maintainernya. Karena lebih rendah. Kosnya lebih efektif. Sehingga teman-teman. Rujiannya ya. Pasti lebih luas ya. Karena dia memanjang. Tadi kan kata. Cuma nanti dari segi maintainernya. Memanjangnya lebih mudah untuk maintainernya. Gunanya ini untuk uap. Produksi yang kecil ya sedikit. Kemudian banyak dari panasnya masih bisa. Banyaknya hilang. Tidak langsung. Sebenarnya masih panas. Tapi karena dari ujung digunakan dibuang kan? Sudah. Sudah dibuang. Resesi ini berendah. 50-70 tadi kan? Kalau yang tadi 70-70. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.